Intro Assalamualaikum Hai Sobat ketemu lagi dalam Sobat History Channel Dalam video kali ini kita akan membahas sejarah operasi Seroja Sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, share, subscribe Dan tekan tombol notifikasinya ya Supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya Timor Leste tadinya merupakan provinsi ke-27 Republik Indonesia dengan nama Timor Timur Bergabungnya Timor Timur ke Indonesia diawali dengan operasi militer Lantas bagaimana hal ini bisa terjadi? Untuk lebih jelasnya yuk kita simak videonya Operasi Seroja Invasi Indonesia ke Timor Timur Operasi Seroja terjadi pada 7 Desember 1975 Operasi ini dilancarkan sebagai bentuk anti-kolonialisme dan anti-komunisme Untuk menggulingkan rezim Fratellin yang muncul pada tahun 1974 Partai Fratellin yang mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur Secara sepihak pada 28 November 1975 Seroja disebut sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia Dengan melibatkan semua unsur angkatan bersenjata Mulai dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara Perang ini diperkirakan memakan korban sekitar 100.000 sampai 180.000 korban jiwa Yang terdiri dari tentara dan warga sipil Latar belakang operasi Seroja Terjadinya revolusi anyalir di Portugal Wilayah Timor Leste sejak abad ke-16 merupakan koloni Portugis Yang disebut dengan Timor Portugis Sedangkan bagian barat pulau Timur dikuasai oleh Belanda Dan disebut sebagai Timor Barat atau Timor Belanda Ketika Indonesia termasuk Timor Barat Merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang Timor-Timor tetap menjadi koloni Portugis Hingga pada 25 April 1974 Terjadilah kudeta militer yang dikenal dengan sebutan revolusi anyalir terjadi di Portugal Peristiwa berdabak pada Timor-Timor Pasalnya Presiden Spinola yang baru saja berpuasa di Portugal Melakukan dekolonialisasi bagi daerah-daerah jajahannya Dengan begitu Timor-Timor mengalami kekosongan kekuasaan Dan memicu lahirnya partai politik Ketidakpastian politik di Timor-Timor Pada saat itu ada tiga partai yang terbentuk Yakni partai Apodeti, partai Fretelin, dan UDT Ketiga partai tersebut memiliki misi yang berbeda Dimana Fretelin sangat pro kemerdekaan Apodeti menginginkan integrasi dengan Indonesia Sedangkan UDT lebih moderat Situasi semakin memanas ketika muncul isu Bahwa Timor-Timor akan dijadikan negara komunis pihak Fretelin Pada 11 Agustus 1975 UDT melakukan kudeta terhadap pemerintah Portugis Dan perang saudara meletus Fretelin segera membentuk sayap bersenjata yang disebut Valentil Fretelin akhirnya menjadi pemenang setelah terlibat perang saudara dengan UDT Banyak politisi dan pendukung UDT melatihkan diri Dengan melintasi perbatasan Timor Barat Dimana mereka diminta untuk menandatangani petisi yang menyerukan integrasi Timor-Timor ke Indonesia Fretelin mendeklarasikan kemerdekaan Menurut laporan resmi dari PBB Selama berkuasa ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor-Timor Antara September hingga November 1975 Pembantayan terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil dilakukan oleh pihak Fretelin Kebanyakan korbannya merupakan pendukung integrasi dengan Indonesia Dengan kemenangannya, Fretelin menurunkan bendera Portugal Dan mendeklarasikan kemerdekaan Timor-Timor pada 28 November 1975 Fretelin juga meresmikan kabinet beranggotakan 18 orang Sekaligus menempatkan pendirinya Xavier Doamaral sebagai presiden Dan Nicolao Dosres Lobato sebagai wakil presiden dan perdana menteri Deklarasi Baliwo Di tengah ramainya deklarasi Fretelin Yang tidak mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Timor-Timor Maupun dunia internasional Ada juga deklarasi tandingan yaitu Baliwo Pada 30 November 1975 Yang digagas UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalista Deklarasi Baliwo ini menyatakan keinginan Timor-Timor Untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia Deklarasi Baliwo ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Australia Yang khawatir akan keberadaan Fretelin yang didominasi oleh komunis Kekhawatiran yang sama juga dialami oleh Indonesia Sehingga kepala Opsus dan penasihat dekat Presiden Soeharto Moejen Ali Murtopo dan anak didiknya Brigjen Benny Mordani Mengarah ke operasi militer Timor-Timor Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia Melaksanakan operasi Seroja pada 7 Desember 1975 Jalannya Operasi Seroja Presiden Amerika Serikat Gerald Ford Dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger Menemui Presiden Soeharto pada 6 Desember 1975 Sehari menjelang invasi Mereka menyatakan dukungannya atas operasi militer yang akan dilakukan Indonesia Pada 7 Desember 1975 Pasukan Indonesia datang ke Timor-Timor Dengan melakukan pendaratan di Pantai Utara Dili Serangan dimulai melalui penembakan artileri Dari kapal perang terhadap pertahanan Fretelin Di sebelah Timur dan Barat Kota Dili Setelah itu, dilanjutkan dengan penerjunan pasukan payung Di pesisir distrik Farol pada dini hari Dili sudah berhasil dikuasai Dan Fretelin telah dipukul mundur Ke arah perbukitan dan gunung Dengan membawa puluhan ribu rakyat Untuk melakukan perang gerilia Pada malam hari tanggal 7 Desember 1975 Tiga hari kemudian Militer Indonesia berhasil merebut kota terbesar kedua Setelah Timor-Timor yaitu Bakau Pada April 1976 Militer Indonesia yang ada di Timor-Timor Telah mencapai 35 ribu orang Namun pasukan tersebut mengalami kesulitan Karena mendapatkan perlawanan keras Dari tentara Valentil yang terlatih Pada akhirnya Timor-Timor resmi Menjadi provinsi ke-27 Indonesia Setelah disahatannya Undang-Undang No. 7 tahun 1976 Pada tanggal 17 Juli 1976 Setelah itu Kampanye pembersihan milisi Fretelin dilakukan Masyarakat merasa ingin bersatu dengan Indonesia Karena persamaan budaya Dengan saudara serumpunnya Timor-Barat Pada saat Presiden Soeharto Menghadiri peringatan 2 tahun Integrasi tim-tim di gedung DPRD Tingkat 1 Timor-Timor Ia menyebutkan bersatunya Timor-Timor Sebagai kembalinya anak yang hilang Kepangkuan Ibu Kertiwi Dampak Operasi Seroja Jika materi ini bermanfaat buat kalian Silahkan like dan share Karena dengan berbagi Akan semakin banyak orang yang memahami Dan menciptai sejarah Semoga video kali ini Menambah wawasan kalian tentang sejarah Sampai ketemu pada materi selanjutnya 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 Terima kasih.